Yo Mamen, balik lagi sama gue Fat Joe Di episode sebelumnya, kita udah ngeliat mobil dari Om Gunung Yang lo liat, mobilnya oke banget, Cifrolet Captiva Sekarang gue mau bahas mobil, ya bisa dibilang ini mobil pernah berjaya di masanya Mobil off-road yang harganya bersahabat, tapi masih tetep kece dan diburu sama pecinta off-road Indonesia Mobil tersebut adalah, Vitara Terima kasih telah menonton! Setelah kita liat mobil Vitara tersebut, sekarang gue bakal ngobrol sama ownernya Ownernya dari sebelah gue nih, yuk kenalan dulu sama owner dari mobil Suzuki Vitara Halo, gue Dino Halo Dino Tapi kayaknya kalau kita ngobrol di sini panas ya men ya, gimana kalau kita ngobrol di dalam aja Yuk ikutin gue Oke pemirsa, balik lagi sama gue, sekarang gue mau ngobrol-ngobrol sedikit sama owner dari Suzuki Vitara Yang udah kita liat tadi nih mobilnya Mobil yang pernah berjaya di masanya, milik Bro Dino, gue denger-denger sih katanya itu dari Eangnya Yuk kita ngobrol-ngobrol yuk Halo Om Ya, gimana? Nah, tadi kan gue udah sempet ngobrol sedikit sama lo, tapi kan pemirsa nggak denger dong Betul Nah, om gue mau nanya dong mobil ini, itu udah berapa lama lo pake? Mobil ini tuh sempet mangkrak 15 tahun Wow Oke Soalnya pembuatannya sendiri kan 91, itu jaman yang gue masih ada, dia pake ya Oke Sekarang ini, turun ke gue Oke, berarti turun generasi ya diwarisiin Betul Kalo standarnya sendiri kan kita tau, ambur adul banget kan, jadul banget Yaudah jadi gue kayak cuman ganti kaki-kaki sedikit, pelek, ban, sama kasih fender beruang sih Oke Nah, terus kenapa lo mau pake mobil ini nih? Ya, biasanya kan kalo anak-anak muda ya, ah mau gue jadul, kurang keren, kurang ini, ah gue pengennya pake G, pake ini Ya gitu-gitulah Kenapa nih? Apa yang menarik dari mobil ini sampe lo menggunakan mobil ini untuk aktivitas lo sehari-hari? Kalo gue sehari-hari pake ini tuh karena ya, gitara tau sendiri 4x4 ya kan, tenaga ada Paling ya poles-poles sedikit lah, ganti-ganti pelek biar teker aja kelihatannya Nah, kita ngobrol modifikasi nih, tadi kan lo udah ngomong kan Bahwa lo udah lumayan banyak merombak mobil ini, karena bangkraknya aja 15 tahun Betul Coba dong cerita ke pemirsa di rumah nih, para penonton setia dari TKB Group, pasti mau tau dong Biar mereka punya acuan, jadi kalo gue beli Grand Vitara, biar Grand Vitara gue keren, kayak punya Om Dino gue harus ngapain gitu Ya paling kalo Vitara, kaki-kakinya agak pendek, paling lo butuh custom dikit buat naikin, tapi itu depend lagi kan kalo lo emang suka off-road banget ya, lo harus tinggiin banget, harus ganti kaki-kakinya semua Kira-kira bocoran dikit dong, kemarin lo merombak kaki-kaki, estimasinya abis berapa nih? Estimasi kaki-kaki itu gue abis 6-an sih mas Oke 6, berarti itu udah custom shock breaker, terus custom sprintnya juga ya Itu aja biar lebih empuk, karena yang lama udah mati nih, terus ya langsung gue ganti ke pallet sama bannya ini barusan Oke, berarti ini lo juga udah ganti kaki-kaki, dari saya main kaki-kaki lo ngerombak total ya, berarti kan lo ngeribuil total mobil ini Nah untuk dari segi interior nih, lo udah ngapain aja di interiornya biar lebih nyaman? Kalo interior bawaannya abisnya bekasannya hancur banget, gue ganti lagi, gue pake biasa MBTEC lah, cuman ribetnya kalo dalamnya kita harus ngukur Soalnya sekarang toko-toko buat kayak gitu udah gak punya cetakannya, jadi lo harus kayak tunggu, agak lama pokoknya bikinnya Oke, terus dari chat lo ngechat sendiri lagi, apa gimana? Chat cuman di rapi-rapiin aja sih, disiram-siram dikit aja Betul, disiram-siram doang Sekarang ke segmen terpaling utama nih, dari acara gue ya, velg, kenapa lo memilih velg dari HSR Weow ini? Kalo HSR gue udah lama, mobil gue yang lain pakenya HSR juga Soalnya gimana ya, kalo lo nyari velg nih, kayak yang lokalan, nah lo kan gak tau dia buatnya gimana Kalo kayak HSR, dia udah punya nama, harganya terjangkau, terus ya variannya banyak sih Lo nyari off-road ada, kayak mobil gue yang lain juga nyari di sini juga sih, pake HSR juga Oke, berarti kalo boleh tau nih, udah berapa mobil nih yang lo pake velg HSR? Gue udah ada 3 semuanya pake HSR, udah gonta-ganti 2 kali, bertambah setengah harga Iya, itu salah satu service dari kita sih, ya pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan velg HSR, dateng aja ke toko-tokonya ya Di situ lo boleh bebas fitting, boleh bebas lo pilih model apaan aja Sekarang balik lagi dong, lo pake udah banyak nih mobil, coba dong kasih tau ke penonton Kesan-kesan lo selalu pake velg ke apa, misalkan kayak ah ini kadang geter, kadang gini, coba dong kita mau tau dari sisi pengguna yang udah sehari-hari pake velg HSR Weow Oh gitu, kalo buat harian, kan gue harian pake DCRV nih, nah itu kan kadang velgnya, bannya pasti lebih lebar daripada velg Terus gue ada juga, gue pasang di sedan, kan kita mau nyari gaya buat yang velgnya agak keluar ya kan Ya paling kalau... Betul, velg flash Nanti kalo yang kayak gitu ya masalahnya paling ke baret sama trotoan Kalo yang overall aman sih, service ngapain ya tinggal dateng aja, balancing lagi Betul, kita free balancing loh, selama pelg itu masih ada di mobilnya Lo bebas balancing, lo bebas isi nitrogen, lo bebas juga tambah ban kalo bocok Oke, gue minta satu kata dari lo buat HSR Weow Pokoknya kalo lo nyari pelek, pake HSR aja jangan ragu, maintenance nya gampang, lo repot tinggal bawa kesini aja, mantap pokoknya Oke, berarti dari Brodino HSR Weow, mantap Oke, thank you semua, jangan lupa lo semua harus like, comment, dan subscribe channel ini Biar gue terus ngasih lo masukan-masukan dan mobil-mobil oke, apa aja yang enak buat didandanin Gue Faith Joe, dan sebelah gue Brodino, gue ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.